Intro Memasuki Hamindua jelang tahun baru 2020, jumlah penumpang jasa penerbangan dari Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapani Tengah, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kepala Tata Usaha dan Kehumasan Bandara FL Tobing Pinangsori, Bil Akbar menjelaskan bahwa sejak Hamind 5 tahun baru 2020, kondisi dan situasi arus mudik penumpang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun lalu. Akibat penurunan jumlah penumpang yang mencapai 45 persen pada tahun ini, Bandara FL Tobing tidak menambah jumlah penerbangan. Dan diperkirakan penurunan jumlah penumpang itu akan mencapai 60 persen sampai posko terpadu arus mudik yang digelar di Bandara FL Tobing berakhir. Baik, posko yang sudah kita laksanakan ini mulai tanggal 20 Desember kemarin, Hamind 5, sudah kita laksanakan. Terpantau dari kita bahwa jumlah penumpang saat ini mengalami keturunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tanggal yang sama di tahun sebelumnya, maksud saya. Kemudian untuk jumlah penerbangan sendiri tidak ada penambahan. Seperti tahun sebelumnya ada penambahan Garuda dan Wings, tapi tahun ini tidak ada penambahan. Sehingga jumlah penumpang saat ini bisa dikatakan menurun. Untuk perinciannya berapa persen, Pak? Untuk sampai saat ini, sampai terakhir laporan data kita kemarin, itu turun sekitar 45 persen. Dan masih kita prediksikan bisa ya mungkin 50 persen sampai habis posko ini dilaksanakan. Selain itu, disampaikan pula penurunan jumlah penumpang transportasi jalur udara itu disebabkan melambungnya tarif tiket pesawat dan sistem bagasi berbayar yang diterapkan oleh maskapai Wings Air Lion Group. Penyebabnya adalah yang pertama itu di harga tiket, naik tingginya harga tiket. Yang kedua, di sistem bagasi berbayar yang dilakukan oleh pihak maskapai, yaitu kita di sini yang dilakukan oleh Wings Air Lion Group. Nah, inilah penyebab menurutnya jumlah penumpang. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada penumpang, otoritas bandara FL Tobing melaksanakan posko terpadu dengan melibatkan unsur TNI Polri dan juga pelayanan kesehatan bagi para penumpang. Rizky Ramadhan, N2S TV memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.